Kita lanjut dulu kepada Pak Marlis dari Australia. Nanti bersiap-siap abis itu Pak Yusbar dari Malaysia. Kami persilahkan, Pak Marlis. Terima kasih Pak Pasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Terahumat Bapak Pasli Jalal. Terahumat Bapak Jurnalis Ilyas. Eksekutif Direktur Minang Diaspora. Dan yang terahumat para narasumber dari seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami generasi pertama di Australia ini yang saya sendiri lebih dari 40 tahun berdemisili di Australia. Dan kami telah mempunyai generasi ketiga sekarang ini. Generasi ketiga. Dan aktivitas kami itu dimulai dari tahun 1988. Kami mengadakan pertunjukan yang kami beri nama semalam di Ranenang. Jadi itu pertunjukan untuk masyarakat Australia, lokal Australia, dan juga dibantu dari perwakilan Indonesia di sini. Nah itu di dalam pertunjukan itu kami mempertunjukkan bagaimana seni budaya Minang itu kami mengadakan seperti balik gadang gitu. Seperti balik perkawinan lengkap dengan pelaminannya, lengkap dengan pakaian pengantinnya, dan juga pelaminannya yang dikirim waktu itu oleh Bapak Arun Zain. Arun Zain, gubernur kita yang lama. Nah Alhamdulillah acara itu sukses-sukses. Nah sejak itu sampai sekarang kami selalu beraktifitas melestarikan budaya Minang ini di Australia. Khususnya di Sydney. Jadi setiap tanggal 21 Maret itu adalah hari Harmony Day. Ini dikasih hari Harmony Day oleh pemerintah, pemerintah Australia. Itu hari multi-culture. Sebab Australia ini terdiri dari multi-nationalism, nationality. Termasuk Indonesia dan termasuk Minang sendiri. Jadi di dalam masyarakat Minang di Sydney ini, yang terbanyak itu adalah masyarakat Minang itu sendiri gitu. Jadi pernah di tahun 1990-an itu budaya Minang dipertunjukkan setiap-tiap Harmony Day itu lima tahun berturut. Itu terbanyak itu oleh budaya Minang gitu. Alhamdulillah. Jadi Danteng Kula membuat pertunjukan senderatari di Opera House. Opera House, sinai Opera House itu kan ikon terkenal itu di dunia Pak Hasli. Nah, jadi itu kami dapat kesempatan waktu itu dengan pimpinan, dengan guru-guru geni kami adalah orang asing, orang Australia, orang bule Australia yang pernah belajar di ASCII para orang-orang yang namanya. Namanya terlalu-terlalu Nikolai setelah dia tukar namanya dengan Abdul Qadir. Mungkin ini bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah ingin dengar nama Abdul Qadir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu berpanggil Minang Eyo Opera House itu akan menemui show yang tahun 1992 aja. Jadi sejak zaman itu sampai sekarang itu kami selalu selalu pelasterikan budaya Minang ini di Australia. Kami juga dapat kunjungan dari dulu pertama Idatya Ramon, itu di tahun 1993, Idatya Ramon bikin show di sini beberapa ini, yang sangat disambut ramai oleh masyarakat kita Minang dan juga masyarakat Australia sendiri. Dan pertunjukan-pertunjukan tarian-tarian yang kami juga dikunjungi oleh DOC dan juga Uni Elikasim. Uni Elikasim waktu itu juga berlaku ke Sydney, dan waktu itu juga beliau, anak beliau kuliah di Dukambera. Jadi ketika beliau datang ke Sydney, ke Australia, beliau selalu mampir ke Sydney gitu. Nah dan juga pada tahun, tahun terribuan kalau enggak tahu, ibu Pita Gamontauzi juga pernah berkunjung kenari membawa sendera tari, penari-penari dari Ibu Sastri juga, Ibu Sastri juga, Sofiani membawa penari-penari mereka dan juga Minang Kalenta Group, itu penyanyi-penyanyinya, itu mengadakan show di sini beberapa tempat. Nah itu disambut, disambut meriah oleh masyarakat Australia dan masyarakat Minang pada umumnya, masyarakat Indonesia dan masyarakat Minang pada umumnya. khususnya. Jadi Alhamdulillah sekali kami, kita yang di jalan dengan Islam ini. Jadi kami akhir-akhir ini punya niat untuk mungkin konektivitas kurang lancar. Nah jadi kami akhir-akhir ini kami ada mengecanakan untuk membangun Surau, Surau, Surau Minang di Sydney ini. Insya Allah, Insya Allah setelah Covid-19 ini berakhir, Insya Allah kita akan membuat ya bolehlah Minang-Minang main bau atau bagaimana gitu, dipanggil nanti, atau Minang semalam di ranah Minang, bersama artis-artis Minang yang kita umum hari Insya Allah. Hasilnya nanti kita untukkan untuk Surau Sydney ini, bukan hanya pertunjukan ini saja, tetapi juga kita adakan bazar Bazar Minang, di situ juga kita bisa mengundang industri kuliner Minang untuk datang kemari untuk mempromosikan produk-produk Insya Allah. Baik, Insya Allah. Baik, Pak Marlis terima kasih banyak atas penjelasannya ini sejarah panjang 40 tahun ini ya, luar biasa. Dan cita-cita kita mudah-mudahan kita kembali ke Sydney Opera House lagi, Pak. Yang keduanya nanti. Yang lebih spektakuler. kalau memang bisa digabungkan dengan launching dari masjid kita nanti. Mudah-mudahan APBD bisa dimasukkan, sehingga kalau tahun depan perencanaan APBD sekarang bisa dan kita lakukan. Jadi kita buat bazar besar, launching masjid, tapi juga kita pertunjukan di Sydney Opera House. Insya Allah, Pak Marlis, kita dukung. Ya, ini semuanya kita lakukan untuk generasi kita mendatang, Pak. Ya. Tapi untuk generasi kita mendatang. Ya. Supaya adat, apa namanya, budaya, seni budaya, budaya minang itu tidak tikis di benua kangguru ini. Ya. Insya Allah akan berkembang di benua kangguru ini. Jadi mereka bangga juga menjadi orang Australia, tapi dengan akar dari budaya minang ya, Pak. Betul sekali, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak Marlis. Nanti silakan teman-teman yang ingin langsung berhubungan dengan beliau. Bayangkan 40 tahun di sana, jadi seluk beluk Australia sudah sangat beliau kuasai.